Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Terima kasih sudah mengklik video ini Dan kali ini saya bakal sharing mengenai Gear list pendakian yang sering saya pakai kalau hiking Langsung saja Yang pertama Ini backpack yang saya pakai Merknya itu Pinnacle Pinnacle Pro yang seri Plex 26 26 liter dan punya back system Sudah punya headbelt pocket Tapi kekurangannya dia masih belum punya solder pocket Cuma ada solder pocket buat rain cover doang Ini nyaman, ringan Dan yang paling terpenting adalah Semua alat ini bisa buat ke dalam sini Saya pernah pakai backpack ini Pada kian 5 harian 6 harian bisa buat loistiknya Oke teman-teman selanjutnya Pack liner Jadi pack liner ini adalah Lakisan nasi air buat si backpacknya Shelter saya pakai kalau hari Seri Luna 1% Di dalam sudah ada inner dan outer Shelter sudah pasak Saya pakai pasak aluminium alloy Ini berjumlah 8 pitch Selanjutnya Guy line tambahan Masing-masing dari guy line ini panjangnya 4 meter Buat jaga-jaga Guy line dan pasaknya masih di dalam Seperti ini Footprint Footprint itu saya pakai plastik PE Yang kita pakai sekarang buat alat-alatnya Footprintnya masuk dalam Setup-setup kecil ini Selanjutnya sleeping system Sleeping bag Ini serinya lupa seri apa SB dari mega Murah dan Sangat nyaman Dan hangat Matras Untuk matras Saya bawa Ager Dream foam pad Ini hangat sekali Ringan juga Tidak terlalu bulky Yang pastinya nyaman Kostaki Saya pakai kostaki geluri ini Jenisnya itu wall Miripnya mountainers Sebelumnya saya pakai kostaki buru langsa Tapi itu masih tembus Tapi pas pakai ini itu tidak Ini hangat Untuk pantal saya pakai yang harga 6 ribuan Ini buat terbuat anak-anak Kalau tidak salahnya Tapi ini nyaman Serius Sudah murah Kalau rusak itu kita Tidak stress gitu Yang selanjutnya Untuk Pakai yang ganti Pakai yang ganti Saya selalu Membawa ini Base layer yang agak tebal ini Lupa mereknya apa ini Wind face outdoor Ini Trif Sudah 2 tahun lebih saya pakai Carana juga sama Carana panjang yang Lupa mereknya apa juga ini Ini di Trif juga 2 barang ini tuh Kurang dari 50 ribu Slanjutnya windbreaker Mereknya itu Yamitala Seri Manukupa Dia sekecil ini Sangat tingat Sangat compact Dan Briteable Tentunya Biar badan kita tuh Tidak kondensasi Dikit buru angsa Saya pakai merek Black keep Ini Trif juga 100 ribuan Hangat Dan Ringan Sudah lama juga Saya pakai ini 2 tahunan lebih Semua pakaian ganti ini Saya masukkan ke dalam Pet liner Ini kantong pakaian Jaga-jaga Biar hujan Itu aman Selanjutnya penyimpanan airnya tuh Pakai botol-botol Seperti ini saja Ini botol recycle Dari Merek Aqua Masing-masing 1 liter Ini untuk Cracking 500 ml Untuk gunung-gunung yang Tidak punya sumber air Biasa saya bawa Birgit yang lipat Ukuran 3 liter Yang selanjutnya Cooking System Atau peralatan masak Ini cooking system saya Sekecil ini saja Ini adalah Mux dari Glixada Ukurannya 650 ml Seri Titanium Isinya ada ini Ada penahanan Satu Ada Pot standing Dan sendok Saya pakai pot standing yang Model V Ada sendok juga Satu Dari saya juga ini Ini ada Kompor juga Masuk ke dalam Nestingnya Saya pakai kompor model Begini Ini bahannya Detenium Dan Bisa menampung Bahan pakar itu Sekitar Sekitar Maksimal 100 ml Tingan juga Ada korek Semuanya itu Masuk ke dalam Nesting ini Bahan bakar Pakai Spiritus Untuk botolnya ini 100 ml Terkantung durasi pendakian Teman-teman Kalau 5 hari itu Biasanya saya pakai 500 ml Ada Kantong kresek Buat sampah Biasanya saya pakai 3 Tapi Sudah habis Ini kantong makanan Bahannya Sama persis Dengan Pack liner Yang tadi Dijual dari Item Pukin Safe Ini ada sejadah Buat sholat Jangan lupakan Ibadahmu Walaupun kamu Di gunung Yang selanjutnya Adalah Elektronik Ini ada BB Dari Vivan 10.000 mAh Ada Lampu tender Murah pria Dan ini Terang Untuk Radiusnya Bisa mencapai Kemarin Bisa dapat 3 meter Ada Adapter charger Buat Ngecharge TB Headlamp Ini Pakai Energizer Pake Baterai A3 Sudah Dimodif Ini Abed Sudah lama Juga Saya pake Tahunan Ada Kabel Data Ini Satu Buat Charge PB Dan Satu Buat Charge Handphone Untuk Handphone Itu Yang Sudah Digunakan Untuk Meretam Video Ini Suri Teman Teman Masih Ribut Di tempat Saya Ada yang Kerja Ini P3K P3K Saya Seperti Ini Yang pertama Ini Saya Bawa Obat Penyakit Sina 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 Menyukai Putih Obat 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 Demam Paracetamol Dan Obat Diari Ini Lebih ampuh Menurut saya Daripada Kita Minum Oralit Ada Kapas Kasah Dan Plaster Di dalam Sini Juga Ada Emergency Blanket Ada Obat Merah Betaline Stargate Bekas Dari KAI Waktu Naik Kereta Kemarin P3K Ini Sesuai Kebutuhan Teman Teman Semua Kalau Ada Penyakit Spesial Bisa Dibawa Selanjutnya Toilet Saya Halakan Toilet Ini Saya Pakai Scoop Yang Begini No Brand Ini Dari Cina Juga Murah Juga Dan Sangat Ringan Ada Tisu Kering Jangan Bawa Tisu Pasah Kalau Bisa Kalau Pengen Pasah Tisunya Bisa Pakai Alkohol Selanjutnya Ada Biodoran Ini Buat Darurat Saja Jarang Bapakai Juga Sikit Gigi Tapi Biodorannya Sudah Habis Saya Malas Sekali Untuk Bawa Sunscreen Bibirnya Dibiarkan Pecah-pecah Saja Natural Aman Warm Item Atau Yang Kita Pakai Saat Hiking Ada Dompet Kartu Gentitas Dan ATM Dan Beberapa Wangsaku Semuanya Masuk Di Dalam Stats Ini Ada Jam Tangan Dari Eger Ini Serinya Limpil Untuk Kas Lempang Asi Masuk Saya Pakai Yang Seperti Ini Meriknya Eger Dengan Top Bidimba Untuk Orang Acer Selanjutnya Saya Pakai Top Bidimba Disini Ada Buff Buff Dari Eger Ini Saya Sudah Pakai Sekitar 7 Tahun Lebih Dan Masih Sangat Bagus Ada Cos Kaki Tracking Ini Meriknya Sama Yang Tadi Mountainers Dari Malang Ini Itu Ringan Cepat Kering Dan Sangat Sangat Worth it Worth it Pokoknya Celana Tracking Saya Dapat Di Toko Orange Dengan Harganya Sangat Tanah Murah Celana Ini Punya Efek Daun Talas Jadi Sangat Sangat Cepat Kering Juga Soalnya Selamat Tracking Baju Tracking Base Layer Mereknya Monklas Ini Trit juga Sudah 2 tahun Lebih Cepat Sekali Kering Ini Hanya Sekitar 3 Menit Kemarin Dites Basah Kuyuk Pujian Waktu Di Gunung Butak Tapi Kering Sangat Tippat Sendal Sendal Saya pakai Sendal Hotel Sedal Lama Juga Dari Tahun 2021 Dan Belewati Banyak Terintangan Sepatu Ini Sepatu Saya pakai 910 Yuzak 19 Yuzak Yang Biasa Tadi Dugannya Yang Evo Ini Untuk Cingsel Sama Pakai Saban Yuzak Sepatunya Worth it Worth to Price Sangat Cocok Untuk Harganya Dalam Ini Cepat Sekali Kering Ringan Juga Nyaman Brick Sangat Bagus Ini Jangan Sujan Saya pakai Elmundo Sobat Pendaki Ilmu Dekir Yat 2021 Dengan Sekali Dan Sangat Sangat Worth it Work item Yang paling wajib Untuk Saya Pribadi Itu Pisau Saya Selalu Bawa Pisau Rimbah Seperti Ini Ini Dari Rimbah Keman Kita Tidak Minta Minta An Juga Bahaya Yang Ada Di Gunung Itu Tapi Setidaknya Kita Bisa Antisipasi Ini Bisa Menjadi Survival Banget Untuk Teman Teman Wajib Sih Kalau Saya Sepertinya Sudah Semua Untuk Perlatan Saya Simple Saja Dan Murah Juga Untuk Keseluruhan Giri Ini Tidak Ada Endorse Ya Teman Teman Ini Semua Perlatan Pribadi Yang Saya Beli Pake Uang Sendiri Saya Rasa Sekian Dulu Untuk Review Teman Teman Semoga Bisa Menjadi Pertimbangan Untuk Kalian Terutama Yang Pengen Coba Coba Pakai Konsep Bu Tadolite Hiking Semoga Videonya Membantu Teman Teman Prinsip Saya Adalah Ringan Boleh Tapi Kenyamanan Itu Harus Wajib Sih Pilihan Terasai Ini Dulu Moham Maaf Ada Salah Salah Kata Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Lestari Sorry Teman Ternyata Saya Lupa Menunjukkan Ini Saya Pake Tracking Pool Yang Biasa Nature High Sudah 2 tahunan Lebih Masih Oke Cuma Ininya Doang Yang Rusak Kita Akalin Akalin Saja Yuk Ungkap Sudah